Ada lebih dari 5.000 pil PCC yang disita dari rumah Sri Anggono di kampung Balananjer, Tasikmalaya. Petugas juga mengamankan kuitansi, laporan pengiriman, dan rekap transaksi yang bernilai miliaran rupiah. Penggeledahan ini buntut dari penggerebekan BNN di pabrik PCC di Semarang dan Solo hari minggu lalu. Pabrik pembuatan PCC di Semarang dan Solo termasuk berskala besar. Pabrik ini bisa memproduksi hingga 50.000 butir pil PCC per hari. Selain Sri Anggono, petugas juga telah menetapkan tersangka lain bernama Joni. Menurut petugas, keduanya berperan besar dalam pengoperasian pabrik ini. PCC atau paracetamol kafein karesoprodol tidak termasuk golongan narkotika melainkan jenis obat berbahaya. Biasanya diresepkan oleh dokter sebagai obat penahan sakit dan juga obat jantung.